Halo, welcome back to my youtube channel, channel youtube-nya Dr. Camilla. Di sini tempatnya buat kamu yang suka topik bahasan tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu. Hope you enjoy our video. Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu. Hope you enjoy our video. Nah pada kesempatan kali ini aku mau bahas berapa kali sih yang benar buat cuci wajah kamu karena nih dok mil nih, ada mitos yang katanya makin sering cuci muka itu makin bersih gak sih? Eh, atau ada mitos yang mengatakan makin sering cuci muka malah bikin kulit makin kering. Jadi mana yang benar? So langsung aja kita kubah sentas gimana sih cara cuci muka yang baik dan berapa frekuensi yang tepat? Nah cuci muka yang baik dan benar itu sebenarnya tidak lebih dari 1 hingga 2 pump aja loh jumlahnya. Karena gak boleh banyak-banyak. Kenapa sih? Karena biasanya sabun cuci muka yang ada itu sudah mengandung yang namanya surfaktan. Surfaktan itu yang akan membersihkan kulit kita tapi dia punya efek samping nih. Efek sampingnya tuh mengeringkan kulit kita kalau kita penggunaannya dalam jumlah yang berlebihan. Jadi baiknya memang cukup 1-2 pump. Lalu untuk penggunaannya sebaiknya tidak lebih dari 2 kali sehari. Nah dok mil nih ya, dok mil nih ya. Tunggu-tunggu dok mil. Tapi kulit aku nih berminyak banget dok mil. Nah kalau memang kulit kamu berminyak banget, kamu bisa dimaksimalkan hingga 3 kali sehari. Tapi sebenarnya 2 kali saja itu sudah cukup. Pagi hari dan malam hari. Dan malam hari itu, itu kamu bisa double cleanse dengan menggunakan micellar water. Jadi double cleanse tuh gak perlu sehari 2 kali ya. Cukup di malam hari aja. Dan double cleansingnya kamu bisa menggunakan micellar water, cleansing balm, apapun yang kamu suka dan disesuaikan dengan jenis wajah kamu. Kalau kulit kamu berminyak, pilih lah yang micellar water. Kalau kulit kamu kering, cenderung pilih yang cleansing balm. Atau bahkan sebenarnya gak ada loh frekuensi tetap dalam menggunakan sabun cuci muka. Seandainya kulit kamu ini kering, bahkan iritasi atau sangat kering, itu sebenarnya bahkan kamu tidak perlu menggunakan sabun cuci muka. Beberapa kasus datang kepada saya, pasien yang sangat kering wajahnya. Saya kesankan tidak mencuci muka dulu sampai dengan 2 minggu dan hanya cukup menggunakan micellar water yang non-alkohol. Biar apa? Biar kulitnya balik dulu nih skin barriernya. Karena terkadang kesalahan dalam menggunakan sabun cuci muka terlalu banyak atau terlalu sering itu bisa merusak skin barrier kamu. Kulit kayak kering, ketarik. Hayo siapain kalau cuci muka kulitnya sampai kering, ketarik. Hati-hati kamu teruskan itu bisa merusak skin barrier loh. Nah kalau kulit kamu sensitif, sebaiknya kamu gunakannya sabun cuci mukanya itu 1 kali aja sehari. Yaitu di malam hari, pagi bangun tidur gak perlu atau pagi hari saja juga gak apa-apa kalau malamnya kamu gak pakai retinol. Prinsipnya kalau kulit kamu kering dan sensitif, kamu perbanyak kuatkan hidrasi. Karena sabun cuci mukanya itu tuh membersihkan. Karena kulit kamu tuh prinsipnya sudah kering, jangan makin dikering-keringkan lagi gitu. Tapi kalau kulit kamu berminyak, kamu bisa naikkan frekuensinya sampai dengan 3 kali gitu. Jadi semoga cukup jelas ya, gunakan sabun cuci mukanya juga harus tepat loh. Tekstur yang saya sarankan itu yang tidak berskrab ya. Karena kalau berskrab, kamu terlalu kasar dalam scrubnya itu bisa merusak skin barrier kamu. Jadi pilih yang teksturnya gel, saran saya. Itu facial foam itu juga bisa. Pokoknya kandungannya juga harus pilih yang gentle selain teksturnya. Kandungannya pilih yang kandungannya ada hyaluronic acidnya, jadi juga melembabkan. Dan kalau memang kulit kamu sensitif, sekarang udah banyak kok sabun cuci muka yang non-SLS gitu ya. Jadi selain frekuensi dan jumlahnya, kamu juga harus mementikan teksturnya dan juga kandungannya gitu. So jawabannya mitos, semakin sering cuci muka malah makin bersih tetot. Faktanya cuci muka lah secukupnya dengan frekuensi yang tepat, jumlah penggunaan yang tepat, dan pilih tekstur yang tepat, serta kandungan yang tepat untuk masalah dan kondisi jenis kulit kamu. Itu dia, jadi jangan lupa kamu share ke teman-teman kamu, siapa tau ada teman-teman kamu yang lagi bingung loh. Kenapa ya muka aku jadi kering ketarik begini habis pake sabun cuci muka? Nah siapa tau salah kandungan atau salah teksturn, atau terlalu banyak pakenya, atau terlalu sering pakenya. Nah jangan lupa juga di subscribe biar aku makin semangat nontonnya. Dan di komen, kira-kira nih next kamu mau dibahas konten apa lagi sih? See you next video and hope you enjoy our video. Bye! Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu. Hope you enjoy our video.